Daging sapi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan masih normal, banyaknya petanak sapi lokal tidak berpengaruh pada kenaikan harga. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, pasukan sapi melimpah pedagang tolak impor daging yang dicanangkan pemerintah. Stok daging sapi di pasar Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan masih normal. Rabu pagi, harga daging sapi Rp90.000 per kilogram. Meski naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp85.000, kondisi ini tidak membuat pedagang berhenti berjualan. Rp5.000. Rp5.000 ya? Iya. Itu kenapa naik, Pak? Anunya memang semuanya harga ini, naik semua. Oh, pasukannya yang kurang, Pak? Artinya itu memang dari peternak atau pemotong yang kurang? Pernak mungkin itu. Banyaknya peternakan dan daging sapi lokal menjadi sebab Kabupaten Goa tidak terpengaruh minimnya krisis daging sapi nasional. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Goa kini fokus mengantisipasi adanya Oknum yang mencoba mempermainkan harga. Tapi kita di Kabupaten Goa syukur hamdulillah karena mungkin salah satu Goa ini adalah banyak ternak-ternak sapi yang ada di Goa sehingga mungkin dampak kenaikan tidak ada. Kondisi serupa juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Di tengah krisis kelangkaan daging, pasokan daging sapi masih melimpah. Harga daging di pasaran Probolinggo hingga Rabu pagi masih berada di kisaran Rp95.000 hingga Rp100.000 tergantung kualitasnya. Sementara di pasar sapi tradisional buku,